Berita duka datang dari dunia politik. Habibu Rohman, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra memberitakan, politikus senior Partai Gerindra Permadi Satrio Wiwoho, telah meninggal dunia di usia 84 tahun, pada Rabu pagi tanggal 12 Juni di rumahnya, Jalan Pengadegan Jakarta Selatan. Habibu Rohman juga menyampaikan ucapan bela sungkawa dan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, sosok Permadi adalah seorang politisi senior yang bersikap teguh dan selalu memperjuangkan hak rakyat yang tertindas. Permadi Satrio Wiwoho lahir di Semarang, Jawa Tengah, tanggal 14 Mei tahun 1940. Permadi dikenal sebagai aktivis pergerakan. Namanya juga tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI pada 1973. Kiprahnya di dunia politik bermula sebagai kader PDIP sebelum akhirnya bergabung dengan Gerindra. Debutnya dalam pemerintahan bermula kala beliau menjabat sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR dan anggota fraksi PDIP di DPR pada tahun 2004 sampai tahun 2009. Kemudian di tahun 2009, Permadi mengundurkan diri dari DPR dan bergabung dengan Partai Gerindra yang pada masa itu baru satu tahun berdiri. Nama Permadi sempat ramai diperbincangkan pada 2019 ketika dirinya dilaporkan oleh tiga orang ke Polda Metro Jaya atas tuduhan Makar dan ujaran kebencian. Permadi dituduh Makar saat berbicara sebagai anggota Lembaga Pengkajian MPR di tanggal 8 Mei tahun 2019, dalam keterangannya kepada PERS saat itu, Permadi pun membantah tuduhan bahwa dirinya berniat untuk Makar. Jenazah Permadi Satrio Wiwoho dikebumikan di San Diego Hills, Karawang, pada Rabu siang. Terima kasih telah menonton!